Guna kepentingan umat, terutama bagi keluarga dan masyarakat kurang mampu. Wakil Bupati Sarolangun, Pahrul Rozi, mengajak pegawai atau aparatur sipil negara atau ASN untuk berkontribusi dengan menyalurkan zakat mal melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas Kabupaten Sarolangun. Wabup Pahrul Rozi mengatakan zakat mal yang dikeluarkan para aparatur sipil negara ini nantinya untuk bantuan sosial anak yatim piatu, kaum du'afa, dan fakir miskin yang akan disalurkan sewaktu bulan suci Ramadan. Menurut Pahrul Rozi, aparatur sipil negara yang menerima gaji di atas 3,1 juta rupiah wajib mengeluarkan zakat mal. Wabup juga menegaskan bahwa nantinya pemotongan gaji ASN untuk zakat mal akan dipotong bendahara di SKPD tempat ia bekerja. Pegawai kita berharap yang menurut syarat, tadi yang gajinya belum kecil 3,1 juta, 3 juta seratus, itu pun wajib. Kan enak sudah kita ini dengan semua. Cuma sekarang pemotongannya melalui bendaharaan. Kedepan harapan kita pemotongannya langsung dibang mungkin, dimana dia menekan gaji kan. Oh iya iya.